Ayo kita nikah Tapi satu hal yang sementara sama kamu Apakah selama ini Pria yang kamu maksud di hati kamu itu aku Saya harap bapak bisa mengambil kami Dan tinggal menenang cucu yang akan saya lari Kamu hamil sih? Wah apa Bentar lagi aku akan jadi ayah Ya Allah pak Semoga hari ini tidak kenapa-napa ya pak Ibu khawatir pak Mana yang nabrak hari ini itu anak kita pak Udah mama-mama tenang dulu Insya Allah semuanya lebih baik aja mak Bagaimana mama bisa tenang pak Hari ini itu udah mama anggap anak sendiri pak Mak apapun yang terjadi Papa akan tanggung semua biaya rumah sakit ini Sampai biaya pemulihan ya Udah mama tenang dulu ah Pak ayo paring jauh Kamu gak kenapa-napa Aku gak kenapa-napa Hari ini Kamu bebek saja ke hari ini Saya enggak pak Hari ini apa yang kamu buka hari ini Tenang pak Enggak pak Ayo bapak antar pulang Ayo bapak Bawa yang menabrak saya adalah anak dari bos tempat saya bekerja itu Mungkin bisa jadi sebuah pertanda Saya permisi mau buat minum dulu ya Semenjak hari ini menjadi sekretaris papa Di perusahaan Mama sangat menyukai dia Aku juga suka sama hari ini Pokoknya mama setuju kalau kamu berhubungan dengan hari ini Aku harus ternyata tetap cantik Aku gak boleh kehilangan apa yang harus menjadi milikku Aku harus bisa tetap mempertahankan dia Diminum? Kami itu kemarin itu bukan mau ngerepotin kamu Tapi kami memastikan kalau kamu tuh bisa istirahat dengan tenang Saya gak merasa terepotkan kok bu Sudah kewajiban saya untuk menyembuh kamu Tapi memang kamu tuh semestinya istirahat Jadi kalau udah apa-apa Ya langsung pasungkannya bilang ke kami Makasih banyak ya bu Diminum dulu ya Oh iya Kamu boleh ambil cuti kok Perusahaan akan menanggung semua biaya kamu Sampai kamu sembuh dan Sampai benar-benar kamu pulih Tapi saya gak bisa berdiam diri gitu aja pak Hanya karena luka dengan seperti ini Tapi emang luka kamu itu harus disembuhin Penampilan seorang sekretaris itu adalah wajah dari pimpinan dan perusahaan Selama ini saya hidup sebatang karo pak Gak punya siapa-siapa Mendapat perhatian yang lebih Seperti ini dari bapak Saya sangat perasa bersyukur Saya janji pak Saya akan menjadi wanita yang tangguh Yaudah kalau gitu kami pamitnya Iya makasih ya bu Pak Terus sembuh ya Iya Saya menjadi dekat dengan Rizal Membawa harapan Bahwa mungkin Saya masih bisa mendapatkan kebahagiaan itu Ntar kalau berlubang yang punya marah loh Mama tuh bisa lihat Dari mata kamu itu Ada cahaya lasernya Mama Gingan banget bahasanya Mama ini kan pemimpin perusahaan global Walaupun mama udah tua Mama terus mengikuti pengembangan anak mileninya dong Itu ketualit hari ini kan Kayaknya sih Ketinggalannya pas waktu Arini kecelakaan itu Yaudah sini Papa yang balikin Biar Rizal aja Nanti sekarang kamu ajak Arini makan Sebagai ucapan maaf Ya kan Minta maaf tuh gak usah berlebihan Mama Kan si Rizal bisa datang ke kantor Papa kayak gak pernah muda aja ya Pak Rizal ngembalikan itu kan Sekaligus juga minta maaf Sekalian perdekatan Pak Kamu suka sama Arini Mama setuju Pak Rizal dengan Arini Papa juga kan Papa gak setuju Kamu itu dibesarin dari keluarga yang berada Arini itu Bukan cuma cantik Pak Arini itu juga pintar Dia kan berpendidikan Itu kan sudah terbukti Dengan kinerja dia dengan Papa kan Mama yakin Kalau Rizal dan Arini menikah nanti Arini pasti bisa memposisikan dirinya di keluarga kita Kita gak pernah tahu Si Arini itu latar belakang seperti apa Ya bisa aja kan Kalau dia dari keluarga kriminal Mau keluarga kriminal Bukan Ya pastikan Mama tuh tahu betul Arini tuh gimana Pak Iya kan Pak Papa gak pernah ngerestuin hubungan kalian berdua Kamu jangan diambil hati ucapan Papa kamu ya nak Iya Ma Papa kamu sama sedikit kolot Dengan perlahan Kamu ambil hati Papa kamu Mudah-mudahan Papa kamu setuju Ya Sang ya Aku juga akan membuktikan kok Kalau Arini itu Ada lawan kita yang terbaik Untuk dijadikan menatu di keluarga kita nganti Ma Iya sayang Ma setuju Kedekatan saya dengan Rizal Rupanya tidak disukai oleh ayahnya Yang tidak lain itu Buat saya sendiri Dia selalu menentang Keinginan Rizal yang ingin menjalin hubungan dengan saya Saya paham Kenapa ayahnya Rizal itu Selalu menentang hubungan kami Saya gak mau kinerja kamu jadi turun Sekarang kamu ngapain sih Keluar makan malam Kan mendingan kamu istirahat di rumah Bapak gak suka Kalau saya sama Mas Rizal Saya gak suka Kamu berusaha untuk dekatin Rizal Bapak pikir saya ini wanita penggoda Saya tuh gak pernah berpikir Seperti itu Saya Mas Rizal yang menggoda saya Mas Rizal yang menaruh hati kepada saya Sangat gak sopan Kalau misalkan saya menolak Ajakan makan malamnya Setelah rapat Dengan seluruh kepala cabang Jatuh topak kosong Jadi saya mau di izin Untuk pulang lebih awal Semakin Ia menentangnya Semakin Saya ingin melanjutkan hubungan kita ini Terima kasih ya Harus itu aku yang terima kasih Berkat tempat kartu kamu Aku jadi punya alasan Buat ngajak kamu makan malam Oh iya Selama ini Aku itu memperhatikan kamu Di saat kamu lagi kerja sama Papa Kamu itu cantik Dan kamu juga ramah Dan perlu kamu tahu Kecantikan kamu Itu udah membuat aku jatuh cinta Sudahlah Pa Papa jangan tergelarung keras sama Rizal Kan baru kali ini Rizal menunjukkan ketertarikannya pada wanita Mestinya Papa senang dong Pa Papa senang si Rizal tuh suka sama wanita Tapi jangan hari ini bisa cari wanita yang lainnya Ma Papa tidak mempermasalahkan masalah status Deraja ataupun kasta ya Pa Selama Rizal bahagia itu lebih dari cukup Pa Mama kan juga ingat memiliki cucu Anak seorang pengusaha Suka dengan sekretaris Papanya Mama ngerti Pak kekhawatiran Papa Tapi ada baiknya Pak Papa memikirkan peraturan Rizal dan Arini Arini tuh gak suka sama Rizal Kamu gak seterah memikirkan Dan merasa terbebani Aku siap munggu Ya dan melakukan pendekatan secara perlahan Agar kamu tahu Kalau aku bener-bener tulus sama kamu Masya Allah Masya Allah Arini Arini bangun Arini Mungkin dengan berjalannya waktu Saya bisa belajar mencintai Rizal Mungkin juga saya belum bisa mencintai dia Ya Han Lagi dimana lu? Di rumah nih Kalau lagi di rumah Ekspresi lu gak usah kecewa gitu dong Hana Kecew mobil lu Mobil lu udah mulus kayak baru lagi Padahal lu repet-repet dateng sini Biar gua nyamperin ke bengkel lu Ya elah nyantai aja kali Kayak temen baru aja Ada Hana mah dateng Kayaknya lu lagi bete Atau galau Hari ini kan Hari ini? Lu yang nabrak dia kan? Lu merasa bersalah? Bukan masalah itu Han Masalahnya tuh Masalahnya gua tuh udah mengutarakan perasaan gua Ke Arini Kalau gua tuh Udah bilang gua tuh sayang Gua tuh suka Itu yang jadi masalahnya Lu udah nabrak dia Bukannya minta maaf malah Lu ngomongin perasaan Zal zal Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Hari ini Kamu gimana keadanya? Saya baik Bu Pasti sulit ya Bekerja mengikuti peraturan Bapak Mestinya Bapak memberikan perhatian kamu sedikit Karena Kamu kan habis kecelakaan Iya kan? Rini Kamu tuh harusnya kalau dateng langsung ke ruangan saya Jadi gak buat saya nunggu kayak gini Iya Pak Bisa permisi Bu Hana Kamu dari tadi? Tante Belum lama kok Tan Tadi mau masuk ke dalam Eh Ngeliat Riza lagi kecewa gitu ekspresinya Jadi curhat dikit lah Tidak emang bener Hari ini baru aja datang Itu lagi di ruang kerja sama Papa Ada hari ini mah? Iya Kamu kan anak yang berbakti nih mah Gimana kalau Tapi yang bikin minumannya Buat kasih ke hari ini sama Papa Kamu gimana Usaha bengkelnya Alhamdulillah Lancar Tante Kenapa sih kamu gak bahas itu lagi? Kan saya sudah bilang Saya menolak keras hubungan kamu dengan Rizal Emangnya kenapa? Apa alasan Papa melarang hubungan kami? Gak suka kamu dekat dengan Rizal Apalagi sampai berhubungan dengan Rizal Yang dibutuhkan seorang wanita itu Hanya status yang jelas dalam suatu hubungan Hanya Rizal Yang bersedia memperjelas status hubungannya bersama saya Jadi Saya gak bisa ninggalin Rizal Beda-beda terus mencintai saya Harap Papa merestui Untuk aku mencintai hari ini Sampai kapanpun Papa gak akan pernah merestui hubungan kalian Kalian gak pernah bisa ngebayangin Apa yang bisa Papa lakuin Untuk memisahkan hubungan kalian Demi hari ini Aku siap menanggung risikonya Pak Hari ini Hari kita keluar Emang terjadi sesuatu ya? Nanti ke dalam dulu ya Iya Tan Gak ada salahnya Pak Menyalahkan siktir kebaikan untuk keluarga kita Tapi alangkah lebih bijak Kalau Bapak memberikan kesempatan kepada Rizal Untuk membuktikan bahwa hubungan itu adalah terbaik bagi kita Dia akan takdir berjalan sebagai manasinya ya Pak Aku akan bertanggung jawab atas ucapanku Aku bersedia Ayo kita nikah Tapi satu hal yang aku menanyakan sama kamu Apakah selama ini Pria yang kamu maksit di hati kamu itu aku? Aku akan membahagian kamu Soal Papa Kita bisa omongin baik-baik Baik Papa paham Mengerti Memahami Kalau kamu sama aku itu benar-benar sayang Kita juga gak pernah tahu Apa yang sudah menunggu kita di masa depan Jadi Kita harus berani melangkah Untuk mencapai kebahagiaan itu Kita harus berani Mengambil keputusan Kalau gitu Lamar aku secepatnya Gak usah pesan mewah Karena yang lebih penting buat aku adalah Aku bisa nikah sama kamu Terima kasih ya Kamu udah mau nikah sama aku Aku harus bisa menghadapinya Karena cuma ini jalan satu-satunya Supaya aku tetap bisa bersama kamu Setelah kamu berhasil memperdaya Rizal Terus apa lagi yang mau kamu lakuin Menentang pernikahan ini Tidak akan membawa keuntungan buat Bapak Jadi Saya harap Bapak bisa menerimanya Dan tinggal menimang cucu yang akan saya lahirkan Sayang Temenin aku temintamu dan ini Biar aku aja ma Biar aku aja Tampak ya Kamu gak kenapa-nap ya Kepala aku pusing Aku juga mual Rizal Iya ma Aryan ini kenapa? Mungkin karena ini Kamu hamil sen Alhamdulillah Sebentar lagi aku akan jadi ayah Dan aku juga udah gak sabar Ingin melihat kelahiran anakku nanti Pa Ma Kalau gitu Aku bawa Aryan dulu ke kamar ya Biar bisa istirahat Iya ya Hati-hati kamu Pa Iya ma Sebentar lagi kita punya cucu Pa Papa senang banget Ya Allah Aku berhasil bekerja di lesen Iya Baik-baik di rumah Hati-hati ya di jalan Iya Kamu juga Hati-hati di rumah Pa Aku ambil tas dulu aja ya Petungan rumah dulu aja ya Siang om Tungguin makan disini Bukannya bengkelnya jauh ya dari sini Iya tadi itu aku ada umusan sama Rizal Tapi Rizalnya sih udah pergi meeting deh kalau gak salah di luar kota Yaudah kalau gitu kita makan bareng ya Makasih om tadi aku udah makan di dalut kok Om cuma keduan aja makan siangnya Gue lagi ingin udah makannya disini Makanya pas si Rizal pergi meeting Gue pergi sama bab Sama papa Yaudah kalau gitu aku pergi dulu ya Om Hati-hati ya Iya Kok punya orang pacaran gitu ya Hati-hati ya Hati-hati ya Thanks ya Bayaran Super duper mewahnya kayak gini Oh lu mau minta bayaran lebih dari pengusaha kecil kayak gue Tega lu ya sama temen Kalo buat lu mah gue malin Ya yang gue liat sih lu juga tega sama bokap lu Kan tugas bokap kaliin nemenin istri lagi ngidam Kan suaminya Maksud lu? Tadi gue ketemu mereka kayak mau makan siang bareng gitu sih Tapi bagus sih kalo menurut gue jadi bokap lu bisa akrat sama rizal Tapi gak bakalan gantiin kewajiban lu juga kan sebagai suami Mereka Sebelah sini Sebelah sini Eh ini nih badan si hari ini tuh panas banget Kayaknya dia lagi demam Kita bawa ke rumah sakit ya Kamu kenapa sayang? Gini aja pak Biar sayang bawa hari ini ke rumah sakit Eh papa juga lagi banyak kerjaan harus diselesain Yaudah Sekarang aku akan bawa kamu ke rumah sakit Gak usah aku istirahat aja Yakin kamu gak mau dibawa ke rumah sakit Dari situ rizal menaruh curiga Memang sikap yang diberikan ayahnya kepada saya tuh bener-bener berubah 180 derajat Memang semuanya terkesan berlebihan Assalamualaikum Waalaikumsalam pak Papa bawa pak Wah banyak banget pak Ini untuk keperluan anak kamu Oh ya? Iya Papa tuh seneng banget Papa tuh udah gak sabar banget menunggu anak kamu lahir Eh tapi kalo masih kurang bilang sama papa ya Papa beliin yang banyak lagi Makasih pak Makasih pak Papa tuh bahagia banget Mau tau kenapa? Karena anggota keluarga kita bertambah satu orang lagi Makasih ya pak Jangan bersikap seperti itu sama papa Wah wajar kan seorang kakek memberikan semua keperluan untuk cucunya Kelahiran seorang bayi Itu pasti akan membawa kebahagiaan tersendiri untuk keluarga Kamu juga pasti senang kan? Papa sekarang udah bisa lunak sama hubungan kita Ya membicarakan soal papa Kamu tuh jadi kelihatan banyak bicara kayak seperti ini Kamu cemburu sama ayah kamu sendiri Kamu tuh bukan anak kecil Kamu jangan kayak gitu Ya tunggu Iya tunggu Aku menyayang mbak Dan dia selalu melindungi saya dari kekejian ayah saya Halo Rizal Iya mah Sepertinya Arini akan melahirkan Tapi kan Kandungan Arini ini Baru masuk 7 bulan loh Rizal Ada kemungkinan Arini akan melahirkan secara termatur Hati-hati ya Arini kamu gak apa-apa Ini lucunya Mirip kamu ya Cepet Eh Zal Kok mau ngapain disini sendirian? Siiii yang udah jadi ayah Congratulations Oh iya Nomor kamarnya Arini berapa? 501 Oke gue kesana ya Om Hadoko Apa yang ada di pikiran aku? Om selingkuh kah sama Arini? Gue gak selingkuh Gue sama Hadoko Emang saling mencintai Bahkan Sebelum gue sama Rizal Lu mikir gak sih Seberapa besar cintanya Rizal sama lu? Hah? Selama gue bahagia Gue gak peduli sama perasaan semua orang Apa yang om harapin Dari perbuatan kayak gini di belakang Rizal sama Tante Sukma? Jadi tolong Biar om yang ngasih tau ini semua ke mereka Ya? Om jahat tau gak? Tante Sukma Kita akhiri hubungan kita sekarang juga Jangan tinggalin aku Baru aja melahirkan buah hati kita Aku mohon Rizal ini saya mau kasih tau semuanya Dengan menceritakan apa yang terjadi Terus apa Itu bisa membuat kita bersatu Jadi biarin Seperti gak terjadi apa-apa Kita menemukan Dari awal aku sudah mengetahui Pergi kamu dari sini Ayo pergi dari sini dan kita hidup bahagia sama anak kita Sekarang juga mau pergi di rumah ini Tidak 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 Tidak